Intro Teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasa uang kamu tiba-tiba hilang gara-gara investasi? Mungkin teman-teman disini ada yang pernah ngerasain investasinya ambles sampai minus banyak dan ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Kemarin katanya bisa dapat untung besar. Eh pas masuk besoknya malah minus. Aduh kok bisa kayak gini ya? Belajar dari kesalahan, ini dia alasan kenapa uang kamu bisa tiba-tiba hilang gara-gara investasi. Yang pertama, FOMO, Fear of Missing Out. Ini alasan pertama kenapa uang kamu bisa ambles tiba-tiba. FOMO atau Fear of Missing Out, momen teman-teman yang lain beli investasi. Biasanya cuma ikut-ikutan gak pake analisis dengan modal katanya sih bagus. Padahal belum tentukan ya. Coba kamu gini juga gak? Gak apa-apa, belajar dari pengalaman. Jangan kabur dulu. Ketahui alasan selanjutnya biar uang kamu gak hilang lagi gara-gara investasi. Yang kedua, gak kenal instrumennya. Gak kenal maka gak sayang. Bukan cuma itu. Malahan, gak kenal maka gak cuan. Kalau belum kenal instrumennya, kamu gak tau ciri-ciri kapan investasinya akan membuat kita untung dan kapan instrumen investasi ini akan membuat kita gak untung. Maka, solusinya adalah kenali lagi lebih jelas instrumen investasinya. Kamu bisa banget loh tonton playlist tentang berbagai macam investasi di aplikasi finansialku. Langsung aja download dan klik tombol I. Yang ketiga, gak tau momen. Karena kamu gak kenal sama instrumennya, kamu gak tau kapan harus beli dan kapan harus jual. Akibatnya, ikut-ikutan dan malah bikin uang hilang. Tenang, di akhir minku mau kasih tau solusi untuk kamu yang kayak gini. Yang keempat, pengen kaya instan. Hello, bikin mie instan aja pake proses yang cukup panjang. Apalagi investasi, gak ada yang bisa dapat cuan instan kecuali ikut pesugihan. Tapi jangan lupa, semua pasti ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kamu tau, keterikatan dengan kuasa gelap yang kayak gini nih akan mengorbankan jiwa kamu. Ingat, hidup bukan hanya soal cuan, tapi apa yang mau kamu gunakan dari cuan tersebut. Yang kelima, males belajar. Nah ini, investasi tanpa ilmu itu sama dengan judi. Kata Bang Roma Irama sih, judi itu... Ya boleh isi sendiri di komen. Kalau kamu mau jago investasi dan membuat uang kamu gak hilang tiba-tiba, yuk belajar dulu mengenai instrumen investasinya lebih dalam. Jangan melajari judi, oke? Buat kamu yang gak mau judi dan mau belajar, Minku punya segudang ilmu tentang investasi. Mulai dari nol, sampai kamu bisa praktekin langsung. Mulai dari reksadana, saham, dan instrumen investasi lainnya. Di audiobook dan juga online course Finansialku. Kamu bisa dapatkan di aplikasi Finansialku. Kalau kamu baru daftar, kamu bisa pilih 3 audiobook dan juga online course gratis. Kalau kamu mau free akses ke ratusan audiobook dan juga online course-nya, kamu bisa upgrade akun kamu ke premium. Dan kabar gembiranya, Minku mau kasih kamu diskon 10% kalau kamu pakai kode promo top 5 Finku. Wow, keren banget kan? Oke deh, tonton juga video lainnya tentang investasi dan tips keuangan lainnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih.